Keheningan. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Bahkan terdengar suara jarum jatuh. Khususnya tujuh gubernur, tercengang. Tentu saja, mereka tahu tentang Yang Yuceng. Dia adalah penjaga gunung tujuh emosi enam keinginan. Dia juga seorang ahli Dharma Kosmik tahap awal. Kemampuannya tidak lebih lemah dari tujuh gubernur. Namun, Sekarang, wanita cantik itu berkata bahwa ahli Dharma Kosmik tahap awal seperti yang Yuceng telah meninggal. Bagaimana mungkin? God Bless dan Jian Luo yang berdiri di belakang wanita cantik itu terkejut. Tuan Putri Tampan, benarkah itu? Tanya God Bless dengan serius. Sebelumnya, Kota Dewa mengirimi kami pesan yang mengatakan bahwa tablet kehidupan yang Yuceng rusak. Apakah menurutmu itu palsu? Wajah wanita cantik itu berubah dingin. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan selembar batu giok dan mengaktifkannya dengan kekuatan ilahinya. Sepotong batu giok itu bersinar dan memproyeksikan sebuah gambar di udara. Ini. Gambar itu adalah wajah Zuawan. Petik 2. Ini adalah gambar yang dikirim yang Yuceng kepadaku beberapa hari yang lalu. Dia adalah orang yang memasuki gunung tujuh emosi dan enam keinginan tanpa izin. Sekarang yang Yuceng sudah mati, kematiannya pasti ada hubungannya dengan orang ini. Wanita cantik itu tidak berekspresi. Dia menatap ketujuh gubernur dan melanjutkan, aku sudah memeriksa informasinya sebelumnya. Aku kira-kira tahu bahwa nama orang ini adalah Zuawan. Tahukah Anda dari mana orang ini berasal? Tujuh gubernur itu saling memandang dan menggelengkan kepala. Mereka belum pernah mendengar tentang Zuawan. Petik 2. Orang ini bukan seorang jenius di papan peringkat alam luar dan dia juga bukan dari wilayah Nuwa. Latar belakangnya mencurigakan. Kalian bertujuh? Aku ingin kalian memberi perintah kepada semua peserta perburuan besar. Kata wanita tampan itu dengan tenang. Chen Zhao mengepalkan tangannya. Dia tidak yakin apa yang dimaksud wanita tampan itu. Dia bertanya, Tuan wanita tampan, tolong berikan kami perintah Anda. Selama itu masih dalam kemampuan kami, kami akan memberikannya kepada Anda. Bagaimanapun juga, Chen Zhao adalah rubah tua. Dia akan memberi dirinya sedikit kelonggaran saat berbicara. Wanita cantik itu menatap Chen Zhao dengan dingin dan berkata, Jangan khawatir. Perintah yang aku minta darimu sudah sesuai dengan kemampuanmu. Setelah wanita muda yang rupawan itu menyampaikan perintahnya, ketujuh penguasa kota itu semuanya terkejut dan menjadi pucat karena ketakutan. Nona tampan yang terhormat, perintah ini melanggar tradisi dan aturan perburuan besar. Chen Zhao merasa gelisah. Mengapa kami, klan Nuwa, telah mempermudah segalanya untuk tujuh kotamu? Tidakkah kau ingin membalas budi? Jika memang begitu, maka persahabatan antara tujuh kotamu dan klan Nuwa akan berakhir. Katanu dengan tegas, surgawi. Zhao dan tujuh penguasa kota lainnya saling memandang dengan cemas. Setelah berdiskusi sebentar, mereka akhirnya memutuskan untuk melaksanakan perintah wanita itu. Wanita itu sangat puas dengan sikap tujuh penguasa kota dan melanjutkan, bahwa sekelompok orang dari pavilion kuno giyok ilahi kepadaku, aku perlu menanyakan sesuatu kepada mereka. Chen Zhao dan para penguasa kota lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat Lingluo. Tim pavilion kuno giyok ilahi berada di bawah yurisdiksi Lingluo di kota di Luo. Tentu saja, kata-kata wanita cantik itu ditujukan kepada Lingluo. Jangan khawatir, nona cantik. Lingluo akan pergi dan menangkap orang-orang dari pavilion kuno giyok ilahi sekarang juga. Lingluo menangkupkan kedua tangannya dan langsung meninggalkan Ola. Petik 2. Kalian juga harus pergi. Lagi pula, perburuan besar diselenggarakan oleh tujuh kota. Perintah ini hanya dapat efektif jika dikeluarkan bersama oleh tujuh penguasa kota. Jun melambaikan tangannya, dan Chen Zhao beserta penguasa kota lainnya meninggalkan Ola seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Tak lama kemudian, ketujuh penguasa kota mengeluarkan perintah bersama yang menyebar ke seluruh tujuh kota. Untuk sementara waktu, perintah itu menimbulkan kegaduhan besar. Di kota Luo, di sebuah penginapan, Yuji dan Luan Yu duduk berhadapan dengan wajah khawatir. Tiba-tiba, Zhou Yu bergegas masuk dari luar penginapan dan berkata dengan suara rendah, Master Sekte, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tujuh penguasa kota tiba-tiba mengeluarkan perintah bersama. Yuji sedikit mengernyit dan berkata, perintah yang dikeluarkan oleh tujuh penguasa kota tidak ada hubungannya dengan pavilion kuno Giyok Ilahi kita. Apa maksudmu sesuatu yang buruk telah terjadi? Tim pavilion kuno Giyok Ilahi telah tersingkir. Sekarang, mereka bersiap untuk pulang. Perintah yang dikeluarkan oleh tujuh penguasa kota memang tidak ada hubungannya dengan mereka. So kamu. Anda mengecilkan lehernya dan berkata dengan lembut, perintah ini terkait dengan suawan itu. Yuji tertegun, matanya yang indah segera kembali tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, ceritakan padaku. Perintahnya adalah bahwa syarat untuk memenangkan tahap terakhir perburuan besar adalah membunuh suawan. Tim manapun yang dapat membunuh suawan terlebih dahulu dan memperoleh token Giyok suawan akan menang. Terlebih lagi, dikatakan bahwa mulai sekarang, fungsi teleportasi token Giyok semua orang telah dibatasi. Itu hanya akan dicabut setelah membunuh suawan. Kata Zouyu dengan gembira. Meskipun mengatakan bahwa pengunduran diri suawan adalah karena duan muki, Zouyu dipenuhi dengan kebencian terhadap suawan di dalam hatinya, membencinya karena pergi begitu saja dan tidak memberi pavilion kuno Giyok ilahi mereka kesempatan apapun. Sekarang, dia menderita pembalasan. Petik 2 Sepertinya Zouyu telah melakukan sesuatu yang membuat surga dan orang-orang di pegunungan Black Gold marah. Kalau tidak, tujuh penguasa kota juga tidak akan mengeluarkan perintah seperti itu kepadanya. Kata Yuji tanpa ekspresi. Sebaliknya, Luan Yulah yang menampakkan ekspresi khawatir dan berkata, bukankah nyawa kakak magang senior Zou sedang dalam bahaya sekarang? Perintah kali ini melanggar aturan perburuan besar, kan? Itu juga Zouyu, dia sendiri yang mendatangkannya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Zouyu terkekeh dan berkata. Luan Yulah mengerutkan kening dan melirik Zouyu. Tepat saat dia hendak membantah, Yuji membuka mulutnya dan berkata, apa yang dikatakan Zouyu benar? Saat ini, Zuawan tidak ada hubungannya dengan pavilion kuno Giyok ilahi kita lagi. Kita tidak perlu mengasihaninya. Lagipula, saat itu, dia jelas memiliki kemampuan untuk memimpin kalian semua untuk maju, tetapi dia tutup mulut. Ini adalah persekongkolan dengan perbuatan buruk Duan Muki. Momomomong, kepribadian Duan Muki hanya sedikit tidak sabaran, dan itu bukan kesalahan yang terlalu besar. Anak laki-laki ini tidak layak mendapatkan belas kasihan kita, Luan Yu. Yuji membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berbicara. Dia bisa mendengar bahwa Yuji sudah memiliki keluhan terhadap Zouawan. Dia hanya bisa mendesah dalam hatinya. Tiba-tiba, di luar penginapan, sekelompok penjaga dengan aura kuat berjalan masuk dengan berisik. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar yang menatap Yuji dan dua orang lainnya dan bertanya, Apakah kalian orang-orang dari pavilion kuno Giyok Ilahi? Yuji tidak tahu asal usul orang-orang ini, tetapi dia tetap menjawab, Saya adalah master sekte pavilion kuno Giyok Ilahi, Yuji. Siapakah Anda? Kami adalah tentara kekaisaran kota di Luo. Atas perintah tuan kota, kami di sini untuk menangkapmu dan membawamu ke pengadilan. Tepat saat suara Han jatuh, sekelompok prajurit mengepung Yuji. Kilatan dingin senjata mereka menyebabkan suhu seluruh penginapan turun drastis. Petik 2. Tentara kekaisaran. Ekspresi Yuji berubah drastis. Ini adalah pasukan elit kota di Luo. Mereka sangat kuat dan hanya mematuhi tuan kota, Ling Luo. Petik 2. Bolehkah aku bertanya, kejahatan apa yang telah kita lakukan? Yuji memaksa dirinya untuk tetap tenang dan bertanya. Anda tidak punya hak untuk bertanya. Ikutlah dengan kami sekarang. Kalau tidak, kami akan membunuhmu di tempat. Tatapan mata Han dingin. Aura kesengsaraan alam semesta tahap akhir tiba-tiba meledak, menyebabkan wajah Yuji menjadi pucat. Baiklah, kami akan pergi bersamamu. Yuji menggertakkan giginya. Dia membawa Luan Yu dan Zhou Yu dan diam-diam mengikuti sekelompok pria kekar itu. Tandai untuk memudahkan membaca. 4.262 Ketika perintah dari tujuh penguasa kota menyebar ke tujuh kota, token diok dari setiap tim di Pegunungan Gagak Emas juga menerima berita tersebut. Potret Zhuowen juga dikirimkan kepada semua orang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa aturan perburuan besar begitu aneh? Kita harus membunuh orang ini sebelum berakhir. Apakah ini berarti jika orang ini tidak mati, kita akan terjebak di Pegunungan Wujin selamanya? Zhuowen tidak beruntung. Dia akan menjadi incaran semua orang. Dia pasti mati. Petik 2.2 Tiba-tiba, tim di Pegunungan Wujin menjadi bersemangat. Di mata mereka, Zhuowen telah menjadi mangsa yang paling lesat. Hanya di akhir pesanan, ada pesan yang tidak diperhatikan oleh sebagian besar peserta. Namun, para jenius di papan peringkat alam luar yang telah menyelinap ke Pegunungan Wujin semuanya iri setelah melihat pesan ini. Petik 2 Berengsek! Siapa yang membocorkan informasi ini? Ziyu, ayo kita temui saudara Zhuow sesegera mungkin. Kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan peta itu terlebih dahulu. Di sebuah bukit di Pegunungan Wujin, Zuzou terkejut saat menerima perintah. Dia memanggil Ziyu dan pergi. Pada saat ini, Zhuowen kembali ke Abisal Bonwastelen. Ia juga menerima perintah dari tujuh kastelan. Dentang! Setelah selesai membacanya, wajahnya tiba-tiba menjadi muram. Tujuh penguasa kota jelas-jelas mengincarnya, terutama kalimat terakhir perintah itu, yang secara khusus menyebutkan bahwa ia telah memperoleh bagian lain dari peta itu. Tidak lengkap. Dia tidak pernah memberitahu siapapun tentang peta itu, dan dia adalah orang pertama yang memasuki perbendaharaan gunung tujuh emosi dan enam keinginan. Secara logika, mustahil bagi siapapun untuk mengetahui bahwa dia telah memperoleh pecahan peta lainnya jika dia tidak mengatakan apapun. Akan tetapi, perintah dari tujuh kastelan secara khusus menyebutkan fragmen peta. Dia tidak percaya bahwa ketujuh kastelan akan tahu tentang pecahan peta itu. Satu-satunya kemungkinan adalah klan Nuwa telah mengirim para ahli ketujuh kastelan dan tahu bahwa Zuawen tidak mati. Mereka juga tahu bahwa ia telah memperoleh warisan dan harta dari Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan. Pakar itu sebenarnya tidak yakin apa yang diperoleh Zuawen dari perbendaharaan. Alasan mengapa ia menyebutkan pecahan peta itu mungkin untuk mengajak para jenius di papan peringkat alam luar untuk ikut memburu Zuawen. Ia ingin Zuawen benar-benar terisolasi. Tindakan yang kejam sekali. Seru Zuo. Mata Wen tampak suram. Awalnya dia berencana memasuki abisal bondesolatelen untuk menyerapki jahat sebelum mencoba kesengsaraan semesta. Sekarang. Rencananya telah sepenuhnya digagalkan oleh perintah dari tujuh penguasa kota. Paling tidak, dia tidak punya waktu untuk berkultivasi sekarang. Ketemu dia. Itu Zuawen. Jika kita membunuhnya, kita akan mampu menonjol dalam perburuan besar. Tidak lama setelah Zuawen tiba di abisal bondwastelen, sebuah tim yang terdiri dari lima orang menemukannya. Mereka semua berteriak kegirangan dan mulai menyerangnya tanpa takut mati. Dia. Mereka bisa melihat bahwa aura Zuawen tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di puncak transformasi bintang kuno. Dari kelima orang itu, tiga orang memiliki basis kultivasi yang mirip dengan Zuawen. Mungkinkah kelima orang itu tidak bisa mengalahkan Zuawen? Zuawen menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan ketahuan secepat ini. Semuanya, bolehkah aku meminta kalian pergi sekarang dan berpura-pura tidak melihatku? Tanya Zuawen dengan tenang. Dia tidak ingin membunuh orang dengan mudah, jadi dia berencana untuk membuju orang-orang itu agar pergi terlebih dahulu. Dengan begitu, dia bisa menghindari perkelahian. Oh, apakah kamu takut? Jika begitu, berlututlah dan mohon pada kami. Kalau kau melakukan itu, kami mungkin akan segera membunuhmu. Kata pemuda di depan dengan nada puas. Namun, Zuawen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kalau tidak, Anda mungkin tidak akan tahu bagaimana Anda meninggal. Pemuda itu mencibir dan berkata, Ini omong kosong belaka. Kau hanya berada di puncak transformasi bintang kuno. Apa kau pikir kau sebanding dengan kami berlima? Ah! Begitu pemuda itu selesai berbicara, Zuawen perlahan mengulurkan telapak tangannya dan meremas kekosongan. Gelombang kekuatan seperti benang sutra yang tak terbatas, langsung melilit leher pemuda itu. King! Mengeluarkan raungan aneh, dan keempat anggota tubuhnya bergerak tidak teratur. Retakan! Persetan! Zuawen mengerahkan tenaganya dengan ringan, dan leher pemuda itu hancur total. Bahkan jiwa di lautan kesadarannya pun hancur oleh kekuatan Zuawen. Petik 2 Maaf, tapi kalian berlima jauh dari sepadan bagiku. Zuawen dengan santai melemparkan mayat pemuda itu ke tanah dan menatap dingin ke arah empat orang yang tersisa. Keji! Kau benar-benar menyerang lawan kita secara diam-diam! Kau pantas mati! Ayo serang bersama dan bunuh dia! Keempat orang yang tersisa pada awalnya terkejut, namun kemudian mereka berpikir bahwa Zuawen telah mengalahkan pemuda itu dengan serangan diam-diam, dan mereka semua tanpa rasa takut menyerang Zuawen. Zuawen menggelengkan kepalanya, tatapannya dingin dan tanpa emosi. Karena orang-orang ini ingin mati, dia akan memenuhi keinginan mereka. Tubuhnya bagaikan sambaran petir, dan ia berubah menjadi bayangan hitam dan melewati keempat orang itu. Ketika ia benar-benar berhenti, keempat orang di belakangnya bahkan tidak sempat bersuara sebelum mereka jatuh ke tanah mati. Pada... Ketika Zuawen membunuh tim ini, dua tim lainnya datang dari dua arah yang berbeda. Ketika mereka melihat Zuawen, mereka semua mengepung Zuawen dan menyerangnya dengan ganas. Zuawen mendesah pelan, dan tatapannya menjadi lebih dingin. Dia tahu bahwa ketika tujuh penguasa kota mengeluarkan perintah itu, dia ditakdirkan untuk berada di pihak yang berlawanan dengan semua orang. Dalam situasi saat ini, pilihannya hanya kamu yang mati atau aku yang hidup. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah membunuh siapa saja yang ingin membunuhnya. Kekuatan kedua tim ini tidak jauh berbeda dengan tim pertama, dan Zuawen dengan mudah membunuh mereka. Berikutnya. Setelah itu, beberapa tim lainnya memperhatikan Zuawen. Namun, mereka sangat berhati-hati dan segera menemukan mayat tiga tim yang dibunuh oleh Zuawen. Mereka berdiri jauh di tepi abisal Bonwastelen dan tidak bergerak. Zuowen duduk bersila di abisal Bonwastelen. Dia tidak berkultifasi, tetapi menunggu dengan tenang. Dia tahu betul bahwa tidak mungkin baginya untuk berkultifasi sekarang. Hanya dengan membunuh semua orang yang ingin membunuhnya di pegunungan Black Gold, dia akan punya waktu untuk berkultifasi dengan tenang. Petik 2. Aku, Zuawen, sekarang berada di abisal Bonwastelen. Jika ada yang ingin membunuhku, datanglah dan temukan aku. Aku akan menunggu di sini. Wen tiba-tiba berteriak ke arah langit. Dia menggunakan kekuatan ilahi yang kuat untuk memperkuat suaranya, dan itu mengguncang langit dan memenuhi seluruh pegunungan Black Gold. Dalam sekejap, semua tim yang mencari Zuawen di pegunungan Black Gold berhenti. Kemudian, tanpa berkata apa-apa, mereka bergegas menuju abisal Bonwastelen. 7. Tim-tim di distrik-distrik utama semuanya bergegas menuju abisal Bonwastelen. Ada hampir 100 tim, dan dalam sekejap, bayangan hitam ada di mana-mana. Zuawen ini benar-benar pemberani. Apakah dia mencoba memprovokasi semua orang di pegunungan Black Gold? Di reruntuhan yang dalam di pegunungan Black Gold, seorang pemuda berpakaian hitam duduk bersila di atas mayat seekor naga besar. Gelombang kekuatan ilahi berwarna merah darah bergulung di sekujur tubuhnya, dan mayat naga di bawah kakinya menjadi sangat layu. Karena peta sisa ada padanya, aku akan pergi menemuinya. Aku tidak boleh kalah dari Murong Yongye dan Wei Tianyun. Begitu aku mendapatkan peta sisa, aku akan bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Setelah mengalahkan Murong Yongye dan Wei Tianyun, aku akan bisa menjadi nomor satu di daftar surgawi alam luar. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai. Senyumnya dingin dan tanpa ampun. Dia melompat, dan awan darah berkumpul di bawah kakinya. Dengan suara mendesing, dia terbang ke langit dan menghilang. 4263 Pada saat ini, puluhan tim telah berkumpul di sekitar Black Bond Wasteland. Selain itu, jumlah tim masih terus bertambah. Bayangan hitam berkumpul dari segala arah. Zuawen berdiri dengan tenang di tengah tanah tandus tulang hitam dengan mata sedikit terpejam, seolah tengah menunggu sesuatu. Semua tim di sekitar menjaga jarak satu sama lain dan diam-diam berjaga. Tidak ada tim yang mengambil inisiatif untuk menyerang. Karena, dia tahu bahwa Zuawen adalah kunci kemenangan dalam perburuan besar ini. Siapapun yang dapat membunuhnya akan memenangkan kemenangan terakhir. Dan, hadiah untuk perburuan besar ini berbeda dari yang sebelumnya. Hadiahnya sangat besar, dan bisa dikatakan sebagai yang paling besar dalam sejarah. Huih! Ada banyak tim kuat berkumpul di sini, seperti Sekte Dewa Lima Dewa, Pavilion Suci Pemotong Bulan, dan Tiga Penjara Dewa. Dan, kekuatan dibalik ketiga tim ini adalah yang ketiga dari tujuh kekuatan di Alam Nuwa, yang kedua setelah Klan Nuwa. Kekuatan keseluruhan dari ketiga tim ini tidak lebih lemah dari Sekte Iblis tanpa batas. Dan, pada saat ini, ketiga tim berada paling dekat dengan Zuawen. Mereka berdiri di tiga arah di sekitar Zuawen, dan semuanya menatap Zuawen dengan penuh nafsu. Meskipun ketiga tim ini tidak bergerak, tim lain tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena para ahli dari ketiga tim ini akan segera bergerak jika tim lain ikut campur dan ingin menyentuh Zuawen. Karena, pada titik ini, beberapa tim telah tersingkir oleh kekuatan gabungan ketiga tim ini. Dan, Yu Chuan Jun marah pada perilaku sombong dari Sekte Dewa Lima Dewa, Pavilion Suci Pemotong Bulan, dan tiga penjara dewa, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Zuawen, kamu seharusnya sangat jelas tentang situasimu saat ini. Anda sudah menjadi sasaran kritik publik dan nasib anda sudah ditentukan. Daripada mati di kepung semua orang, lebih baik mati di tangan kami sendiri. Sekarang, keputusan ada di tanganmu. Namun, jika kau memilih mati di tangan Sekte Dewa Lima Dewa, aku jamin kau akan mati tanpa rasa sakit apapun. Aku juga akan memperlakukan semua orang yang berhubungan denganmu dengan baik. Wu Ying Ji, pemimpin Sekte Dewa Lima Abadi, tampak sombong saat dia melirik Zuawen dan berkata. Meskipun dia mencoba membujuknya, nadanya penuh makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Di matanya, Zuawen hanya berada di puncak alam transformasi bintang kuno, sementara dia sudah berada di tahap awal alam kesengsaraan Qiankun. Kesenjangan di antara mereka begitu besar sehingga dia tidak berpikir bahwa Zuawen akan menjadi lawannya. Wu Ying Ji juga berhasil menerobos di Pegunungan Emas Hitam, dan kekuatannya seharusnya mirip dengan Terate Hitam. Kecuali selain dari Sekte Dewa Lima Dewa, para Kapten Pavilion Suci Pemotong Bulan dan Tiga Penjara Dewa, mereka tidak menaruh perhatian pada Zuawen, sorot mata mereka penuh dengan kesombongan dan penghinaan. Wu Ying Ji, dia menoleh ke arah Zuawen dan melanjutkan, para wanita dari Pavilion Suci Pemotong Bulan semuanya ahli dalam kultifasi ganda. Jika kamu bersedia mati di tangan tim Pavilion Suci Pemotong Bulan, aku bisa membiarkan salah satu adik perempuanku berhubungan seks satu malam denganmu, sehingga kamu bisa mati dengan bahagia. Mata Zuawen tampak tenang, ketiga tim ini mulai memperjuangkan haknya untuk hidup dan mati begitu mereka tiba. Apakah mereka benar-benar mengira bahwa dia, Zuawen, adalah seekor semut yang dapat dihancurkan kapan saja. Namun, Zuawen tidak kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, dia menatap Van Lian, Kapten dari Tiga Penjara Dewa, dan bertanya dengan tenang, keduanya telah membuat syarat. Bagaimana denganmu? Kondisi apa yang dapat Anda tawarkan? Van Lian adalah seorang pemuda yang pendiam. Penampilannya biasa saja, tetapi matanya sangat tajam. Dia diam-diam mengamati ekspresi Zuawen. Melihat Zuawen yang berinisiatif bertanya kepadanya, dia terdiam sejenak dan bertanya, Aku tidak melihat rasa takut di matamu. Apakah kamu tidak takut mati? Wen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja. Akan tetapi, dengan hanya tiga timmu, kau sungguh tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Menurut pendapatku, argumenmu tidak perlu karena kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Begitu dia berkata demikian, Wu Ying Ji, Yan Yu San, dan Fan Lian menyipitkan mata mereka dan menatap Zuawen dengan dingin. Kamu baru saja mencapai puncak alam transformasi bintang kuno. Apakah kamu pikir kamu adalah salah satu dari lima penjahat teratas dalam daftar alam melampaui? Jika kamu memang begitu, aku mungkin tidak akan bisa membunuhmu. Namun, sejauh yang aku tahu, namamu tidak termasuk dalam lima besar daftar alam melampaui. Wu Ying Ji mencibir Pada saat ini, tiga aura yang sangat menakutkan melesat keluar dari kedalaman pegunungan Black Gold. Dalam sekejap mata, mereka muncul di langit di atas Black Bond Wastelen. 2. Wu Ying Ji, Yan Yu San, Fan Lian, kalian cukup cepat. Kalian datang pagi sekali. Suara yang lantang terdengar. Seorang pemuda berpakaian seperti seorang sarjana memimpin sekelompok sarjana dan turun ke langit di atas Black Bond Wastelen. 2. Ini dosen Xiao dari Akademi Pemadam Kebakaran Beken. Bukan hanya Akademi Fenghuo, Sekte Buddha Tata Gata dan Rumah Ilusi Bulan Air juga ada di sini. Sekarang, enam tim dari tujuh kekuatan utama telah tiba. Hanya tim Sekte Iblis tanpa batas yang tersisa. 2. Ketika tim di sekitar melihat ketiga tim tersebut, mereka semua terpesona. Tujuh kekuatan utama diakui sebagai kekuatan terkuat di alam Nuwa, kedua setelah klan Nuwa. Para kapten dari tujuh tim semuanya telah menembus kesengsaraan semesta di tahap pertama Pegunungan Emas Hitam. Setiap satu dari mereka. Bahkan satu tim saja dapat melawan kru beraneka ragam ini. Amitabha, para dermawan, letakkan senjata kalian dan jadilah Buddha. Buddha Sado, Kapten Sekte Buddha Tata Gata, menangkupkan kedua telapak tangannya dan melafalkan kitab suci Buddha dengan ekspresi penuh kasih di wajahnya. Semua orang terkejut. Hati setiap orang terasa dingin sekali. Jangan lihat betapa bermartabat dan baik hati patung Buddha itu. Jika dia benar-benar bertindak, dia akan lebih kejam daripada orang lain. Dia seperti Fajra yang marah, sangat jahat. Ketika tim lain dari rumah ilusi bulan air adalah sekelompok biarawati berambut panjang. Masing-masing dari mereka memegang pengocok Buddha dan tampak sangat anggun. Air. Kapten Moon Ilusori House, Moon Pearl, bukanlah wanita cantik yang memukau, tetapi dia cantik. Dia memimpin timnya tanpa suara dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, dari aura kuat yang terus mengalir di sekelilingnya, orang bisa tahu bahwa dia siap bertarung untuknya kapan saja. Ini. Pada saat ini, Zhuawan menjadi komoditas yang sangat diminati di mata semua orang. Semua orang menginginkan sepotong kue. Di mana para jenius di peringkat surgawi alam luar dalam tim anda? Mengapa mereka tidak ada di sini? Ketika keenam tim berkumpul di sini, Zhuawan berbicara perlahan. Suaranya jelas dan dingin. Woo! Ying Ji mencibir dan berkata, apakah kamu ingin bertarung dengan para jenius sejati itu? Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak memikirkan betapa buruknya dirimu? Zhuawan menggelengkan kepalanya tanpa ekspresi dan berkata, aku hanya bosan. Kalian berenam tidak cukup kuat untuk melawanku. Begitu dia mengatakan hal itu, seluruh tempat menjadi gempar. Ini. Itu bukan kesombongan, tapi ejekan. Dia sama sekali tidak memandang enam tim terkuat. Para kultifator dari keenam tim itu semua menatap tajam ke arah Zhuawan. Orang ini terlalu memikirkan dirinya sendiri. Orang sombong, aku akan melumpuhkanmu hari ini dan memberitahumu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Woo Ying Ji mencibir. Dia melangkah maju dan menyerbu ke arah Zhuawan. Tinju kanannya yang siap menyerang melesat keluar seperti petir. Sasarannya adalah gelabela Zhuawan. Ini. Ketika kapten dari lima tim lainnya melihat kejadian ini, ekspresi mereka berubah drastis. Woo Ying Ji tidak akan melumpuhkan Zhuawan. Dia jelas akan membunuh Zhuawan secara langsung. Harus dikatakan bahwa Woo Ying Ji memang licik. Jika dia berhasil, Sekte Dewa 5 Dewa akan memenangkan kemenangan terakhir dalam perburuan besar. Namun, kecepatan Woo Ying Ji terlalu cepat. Selain itu, itu tidak terduga. Lima kapten lainnya tidak dapat menghentikannya tepat waktu. 4264 Wah! Dalam sekejap mata, Tinju Woo Ying Ji mendarat di depan Zhuawan. Gelombang kejut yang mengerikan muncul di antara keduanya seperti badai. Tanah di bawah kaki mereka tidak mampu menahan kekuatan yang mengerikan itu dan runtuh dengan keras, membentuk kawah besar. Zhuawan mengangkat tangannya dengan lembut dan mengepalkannya dengan santai. Tinju Woo Ying Ji yang dibalut dengan kekuatan Tinju yang mengerikan, dengan mudah ditangkap di telapak tangannya. Ekspresi Woo Ying Ji berubah drastis. Kekuatan Tinjunya benar-benar mudah dinetralkan. Terlebih lagi, dia ingin menarik Tinju kanannya, tetapi dia merasa semua itu sia-sia. Tangan kanan Zhuawan memegang Tinjunya dengan kuat, menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Wajah Woo Ying Ji dipenuhi rasa tidak percaya. 2. Oh, bukankah kau bilang kau ingin membiarkanku merasakan perbedaan di antara kita? Tapi Tinjumu sangat lembut. Apakah kau tidak makan? Kata Zhuawan dingin. Woo. Wajah Ying Ji memerah. Dia meraung karena malu dan marah. Dia langsung mengeluarkan dunia semestanya. Gelombang kekuatan bencana yang kuat turun dan membombardir tubuh Zhuawan. Dalam sekejap, sosok Zhuawan diselimuti oleh kekuatan kesengsaraan. 2. Mari kita lihat apakah kamu mati atau tidak. Woo Ying Ji berkata dengan ekspresi garang. Hanya. Begitu dia selesai berbicara, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan malapetaka yang mendarat di tubuh Zhuawan semuanya terhalang oleh energi hitam ungu emas yang beredar di permukaan tubuh Zhuawan. Bagaimana ini mungkin? Kamu baru saja mencapai puncak transformasi bintang kuno. Mengapa kekuatan malapetakaku melawanmu? Woo Ying Ji benar-benar terkejut. Bahkan suaranya menjadi agak melengking. miliknya. Ekspresi dari lima pemimpin tim dan kultifator lainnya juga berubah. Mereka tidak menyangka bahwa kekuatan Zhuawan yang awalnya biasa-biasa saja ini tidak selemah yang mereka bayangkan. 2. Kamu sangat lemah, tapi kamu berani menyombongkan diri bahwa kamu ingin aku mengetahui perbedaan di antara kita. Sekarang, saatnya bagi saya untuk membiarkan Anda merasakan perbedaan antara Anda dan saya. Wen menyeringai. Tangan kanannya, yang memegang tinju kanan Woo Ying Ji, tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan ilahi yang melonjak keluar seperti gelombang ini. Pada saat ini, Zhuawan tampaknya telah berubah menjadi dewa. Kekuatan ilahi yang melonjak keluar dari tubuhnya tanpa henti, melesat langsung ke sembilan surga. Di dalam. Setelah merasakan aura yang kuat ini, semua orang terkejut. Kekuatan ilahi yang mengerikan ini jauh melampaui jangkauan transformasi bintang kuno. Bahkan banyak kultifator kesengsaraan kosmos besar mungkin tidak dapat dibandingkan. 2. Ah. Tiba-tiba, terdengar suara jeritan yang memilukan. Semua orang melihat bahwa lengan kanan Kapten Sekte Dewa Lima Dewa, Woo Ying Ji, telah dirobek oleh Zhuawan. Darah menyembur keluar. Kemudian, tangan kanan Zhuawan mengait ke kepala Woo Ying Ji dan membantingnya ke tanah. Ledakan. Ini. Kekuatan pukulan ini terlalu mengerikan, dan seluruh abisal boneways bergetar. Kemudian, tempat Zhuawan berdiri hancur menjadi celah tanpa dasar yang lebarnya puluhan kaki. Celah ini menyebar ke seluruh abisal boneways, hampir menembus kedalaman pegunungan Black Gold. Ketika, Woo Ying Ji, yang telah dibanting ke tanah oleh Zhuawan dengan kejam, berlumuran darah. Dia meringkup di kaki Zhuawan, hampir tidak bernapas. Kalian semua, serang bersama. Wen Ji berdiri dan mengangkat Woo Ying Ji yang sedang sekarat dengan tangan kanannya. Tatapan dinginnya tertuju pada Yan Yu San dan Fan Lian. Hati Yan Yu San dan Fan Lian bergetar saat ketakutan yang mendalam muncul dari lubuk hati mereka. Mereka tiba-tiba memiliki pikiran yang sama. Keberadaan mengerikan macam apa yang telah mereka sebabkan. Hanya. Ya, sebelum mereka bisa sepenuhnya pulih dari keterkejutan mereka, Zhuawan tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya dan melemparkan Woo Ying Ji ke arah Yan Yu San dan Fan Lian. Saat mereka berdua menangkap Woo Ying Ji, Zhuawan muncul di belakang mereka seperti hantu dan melancarkan pukulan yang dahsyat. Yan Yu San. Yan Yu San dan Fan Lian bertahan dengan panik dan langsung terbanting ke tanah oleh kekuatan besar itu. Dua retakan mengerikan muncul di tanah sekali lagi. Kekuatan orang ini tidak biasa. Ayo serang bersama. Ekspresi dosen Xiao berubah drastis. Ia tiba-tiba berteriak dan bertukar pandang dengan Buddha Sado dan Yue Zhu. Ketiganya berubah menjadi tiga garis cahaya dan dengan berani menyerang Zhuawan dari belakang. Pada saat ini, Zhuawan menghantam Yan Yu San dan Fan Lian ke tanah. Jelas, dia tidak punya waktu untuk menghindar dan dipukul dengan kuat oleh mereka bertiga. Dosen Xiao dan dua orang lainnya menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka menahan kekuatan malapetaka yang mengerikan dari bencana besar alam semesta. Mereka bahkan menggunakan alam semesta untuk mendukung mereka dengan kekuatan yang lebih besar. Namun, ketika mereka bertiga bergabung dan menyerang punggung Zhuawan, mereka sebenarnya tidak mampu menembus lapisan energi hitam berwarna ungu emas yang mengalir di permukaan Zhuawan. Apakah kamu menggelitikku, Zhuo? Wen perlahan berbalik dan menyeringai pada Dosen Xiao dan dua orang lainnya. Ketiganya merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk monster ini. Serangan gabungan mereka ternyata tidak mampu menembus pertahanannya. Petik 2. Mundur. Dosen Xiao membuat keputusan cepat. Dengan teriakan keras, dia cepat-cepat mundur. Petik 2. Karena kamu sudah di sini, maka tinggallah. Zhuo. Wen melangkah maju dan menginjak tubuh Dosen Xiao. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya menghantam bayangan Buddha di sebelah kiri dan tinju kanannya menghantam Yue Zhu di sebelah kanan. Dosen Xiao berteriak. Dia tidak berani ceroboh dan menggunakan alam semesta untuk menghalangi di depannya. Awalnya dia mengira bahwa dengan dunia semesta miliknya, dia setidaknya akan mampu menangkis tendangan ini. Namun, dia sepenuhnya salah. Zhuawan menginjak tanah, dan ledakan mengerikan benar-benar terdengar dari dunia semesta miliknya. Kemudian, dunia itu benar-benar meledak. Setelah dunia semesta hancur berkeping-keping, kaki itu dengan ganas menghentak tubuhnya dan menghentakkannya dengan keras ke tanah. Tanah bergetar, dan retakan mengerikan lainnya muncul. Pada saat yang sama, Buddha Sado dan Yue Zhu tidak dalam kondisi yang lebih baik. Dunia semesta mereka dengan mudah dihancurkan oleh Zhuawan. Keduanya dihantam keras ke tanah oleh Zhuawan, menyebabkan dua retakan yang mengejutkan muncul di abisal Bond Wilderness. Hanya dalam waktu tiga tarikan napas, Zhuawan telah dengan mudah menghadapi enam orang jenius di tahap awal kesengsaraan alam semesta. Pada saat ini, seluruh abisal Bond Wilderness sangat sunyi. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke enam jenius yang terbaring di tanah pada napas terakhir mereka. Kemudian, mereka melihat sosok yang berdiri di tengah abisal Bond Wilderness sambil menginjak Dosensiao. Mereka semua terkesiap serempak. Zhuawan menatap dingin ke arah enam orang jenius yang langsung dikalahkannya. Dia tidak merasakan apapun di hatinya, miliknya. Kekuatannya telah berubah total setelah keluar dari dunia cahaya bintang. Zhuawan yakin bahwa ia dapat mengalahkan bahkan tiga jenius teratas di peringkat surgawi alam luar, apalagi enam jenius biasa-biasa saja yang bahkan belum pernah memasuki peringkat surgawi alam luar. 2. Semuanya serang bersama. Jika orang ini tidak mati, kita akan terjebak di pegunungan Black Gold selamanya. Dia harus mati. Dengan begitu banyak orang yang bekerja sama, dia hanya satu orang. Dia tidak mungkin bisa menandingi kita. Namun, Dosensiao mengangkat kepalanya dan melolong panjang, menyarukan semua orang untuk membunuh Zhuawan. Asli. Seratus tim yang awalnya ragu-ragu akhirnya mengumpulkan keberanian dan bergegas keluar satu demi satu, menyerang Zhuawan dari segala arah. 2. Orang ini hanya satu orang, sedangkan kita punya ratusan orang. Kalau kita serang bersama, bagaimana orang ini bisa bertahan hidup? Bunuh. Ini pertarungan hidup dan mati. Kalau dia tidak mati, kita yang akan mati. 2. Beberapa orang menjadi gila. Mereka semua mengeluarkan aura yang sangat menakutkan saat mereka keluar dari sekitar abisal bone wilderness dan menyerang Zhuawan di tengah. Ini. Pada saat ini, Zhuawan telah sepenuhnya menjadi incaran semua orang. Dia berdiri sendirian di tengah seperti serigala, menyambut niat membunuh semua orang. 4.265. Wuss, wuss, terkejut. Suara orang-orang yang menerobos udara bergema di seluruh langit. Hampir seratus tim di sekitar Blackbound Wasteland, yang berjumlah hampir seribu orang, semuanya terbang dan mengelilingi sosok Zhuawan yang kesepian seperti banjir binatang buas. Serangkaian serangan yang menyilaukan dan mengerikan diluncurkan terhadap momentum itu. Mereka menuki ke bawah seperti naga yang ganas dan menghantam sosok itu. Ledakan. Gemuruh. Kekuatan ilahi berbagai warna mengalir turun, membentuk aliran kekuatan ilahi yang mengerikan. Kekuatan itu dahsyat dan mengejutkan. Tuhan. Jangkauan arus kekuatan ilahi sangat luas. Ribuan mil di sekitarnya diselimuti oleh arus kekuatan ilahi yang mengerikan ini. Bumi berguncang dan langit berubah warna. Di dalam. Setelah sosok Zhuawan sepenuhnya ditelan oleh serangan gabungan dari kerumunan, beberapa sosok muncul dari hutan lebat di luar Blackbound Wasteland. Dua orang yang memimpin adalah seorang pria dan seorang wanita. Kedua orang ini adalah Tratai Hitam, Gu Sundao, dan Rong Suyao. Sejak mereka berpisah dengan Zhuawan, mereka berlima telah bekerja sama untuk menjelajahi kedalaman Pegunungan Wujin. Mereka telah memperoleh banyak hal. Barulah ketika mereka menerima perintah untuk membunuh Zhuawan dari tujuh penguasa kota, mereka terkejut dan mulai menghubungi Zhuawan, berharap untuk bertemu dengan Zhuawan dan membantunya. Namun, yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah Zhuawan tidak membalas pesan mereka. Hanya ketika Zhuawan dengan arogan menyatakan di abis Salbon Wasteland, mereka dapat memastikan keberadaannya. Karena mereka berada di kedalaman Pegunungan Emas Hitam, butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di abis Salbon Wasteland. Ketika mereka tiba, mereka melihat pemandangan di depan mereka. Wajah mereka semua menjadi pucat. Tidak, kita masih terlambat. Rekan Taoist Zuo, dia. Teguran Dao mengepalkan tangannya rat-rat, dan matanya hampir pecah. Dia. Dia adalah orang yang tahu bagaimana membalas kebaikan. Jika bukan karena Zhuawan yang membantunya, mustahil baginya untuk berhasil melewati kesengsaraan besar semesta. Tetapi, sekarang, Zhuawan dikelilingi oleh ribuan elit. Seluruh tubuhnya tenggelam dalam serangan gabungan yang mengerikan itu. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Semua yang mampu memasuki tahap kedua perburuan besar adalah elit di antara para jenius, dan kekuatan mereka luar biasa. Bahkan seorang ahli kesengsaraan dunia akan terluka para oleh serangan gabungan dari begitu banyak orang, apalagi Zhuawan. Hitam. Mata lotus yang indah berkedip-kedip dan dia berkata dengan dingin, Tuan belum meninggal. Masih terlalu dini bagimu untuk menangis sekarang. Karena jejak spiritual teratai hitam ada di tangan Zhuawan, jika Zhuawan mati, teratai hitam akan mati bersamanya. Sekarang, Black Lotus masih hidup dan sehat, yang membuktikan bahwa Zhuawan seharusnya masih hidup. 2. Bahkan jika rekan kultifator Zhuo masih hidup, dia masih dalam situasi yang mengerikan. Kita harus mengurangi sebagian tekanan padanya. Gu Sundao berkata dengan suara yang dalam. Menyerang. Teratai hitam menganggup dan menyerang dengan tegas. Rambutnya yang sepinggang berkibar tertiup angin, dan gelombang ki iblis keluar dari tubuhnya. Dia iblis sekaligus jahat, dan dia tak tertandingi. Teratai hitam mengepalkan tangannya yang seperti batu giok, dan kuku-kuku tajam tumbuh dari ujung-ujung jarinya. Dia dengan santai menggenggamnya di kepala seorang kultifator. Kemudian, sang pembudidaya menjerit dan mati dengan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Pada saat Teratai Hitam menyerang, Gu Sundao juga menyerang. Namun, setelah menyerang, dia menoleh dan memberitahu Rong Suyao untuk menghindari serangan itu untuk sementara waktu. Rong Suyao menatap punggung Gu Sundao dan tersenyum pahit. Dia tidak memaksakan diri untuk melawan musuh bersama mereka. Hitam. Baik Teratai Hitam maupun Gu Sundao berada dalam kesengsaraan dunia dan jauh lebih kuat dari mereka. Dikelilingi oleh begitu banyak elit, mereka dapat dengan mudah melarikan diri bahkan jika mereka bukan tandingan mereka. Tetapi, jika mereka bertiga terjebak, mereka pasti akan mati. Saat itu, mereka akan menjadi beban bagi Teratai Hitam dan Gu Sundao. Karena itu, Rong Suyao dan dua orang lainnya dengan tegas bersembunyi di tempat tersembunyi dan menunggu hasilnya dalam diam. Ah, Teratai Hitam dari Sekte Setan Tanpa Batas, kau! Mengapa kau menyerang kami? Gu Sundao dari Sekte Puncak Penghancuran Dunia, kamu juga telah maju ke kesengsaraan dunia. Bagaimana ini mungkin? Ah tidak! Petik 2 Petik 2 Awalnya, perhatian hampir seribu orang tertuju pada Zuawan. Saat Black Lotus dan Gu Sundao mengeluarkan dunia alam semesta mereka dan menyerbu ke arah kerumunan, mereka langsung terkejut. Dalam sekejap mata, puluhan orang lengah dan terbunuh oleh mereka berdua. Banyak dari mereka yang terluka parah dan jatuh ke tanah sambil berteriak-teriak memilukan. Tidak! Setelah mengalami kepanikan awal, semua orang segera tenang. Para kultifator di bawah kesengsaraan besar langit dan bumi mundur satu demi satu. Ketika, para jenius di tingkat kesengsaraan dunia awal yang bersembunyi di antara kerumunan juga bergegas keluar dan menghadapi Teratai Hitam dan Gu Sundao. Petik 2. Chen Yun Liu dari Sekte Guanyun. Aku tidak menyangka kau akan maju ke tingkat kesengsaraan dunia juga. Teratai Hitam tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Matanya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap dingin ke arah pemuda berpakaian putih itu. Fondasi Sekte Guanyun mirip dengan Sekte Puncak Penghancur Dunia, tetapi jauh dari sebanding dengan Sekte Iblis Tanpa Batas, Sekte Teratas di Alam Nuwa. Oleh karena itu, Teratai Hitam cukup terkejut bahwa orang ini dapat maju ke tingkat kesengsaraan dunia. Haha, bahkan Gu Sundao bisa maju. Kenapa aku tidak bisa? Teratai Hitam, saya tidak tahu mengapa kamu menyerang kami, tetapi yang ingin saya katakan sekarang adalah bahwa kita perlu menghadapi musuh bersama-bersama-sama. Sekarang, Zhuawan telah menjadi persyaratan untuk melewati level kesengsaraan dunia. Hanya dengan membunuhnya kita dapat meninggalkan Pegunungan Wugol. Jika tidak, tujuh penguasa kota tidak akan mengaktifkan formasi pembatasan Pegunungan Wugol. Chen Yun Liu menatap Teratai Hitam dengan ketakutan. Bagaimanapun, Teratai Hitam adalah jenius terkuat dari Sekte Iblis Tanpa Batas. Chen Yun Liu tidak yakin bisa mengalahkannya di level yang sama. Mata indah Teratai Hitam tampak dingin saat dia berkata, maafkan aku, tapi aku tidak bisa menerima ini. Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Zhuawan. Hidupnya terikat pada Zhuawan, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkan begitu banyak orang membunuh Zhuawan. Petik 2. Jika memang begitu, maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Tolong bantu saya. Tatapan mata Chen Yun Liu berubah dingin. Dia menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang di sekitarnya dan bergegas menuju Teratai Hitam. Chen Yun Liu. Teknik gerakan Yun Liu sangat aneh dan anggun. Kemana pun dia pergi, awan berkabut bergulung dan berputar di sekelilingnya seperti pusaran air, mengaburkan sosoknya dan membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, orang-orang di sekitarnya menatap Teratai Hitam dengan penuh kebencian. Mereka mengeluarkan artefak ilahi Natal mereka dan mulai mengganggu Teratai Hitam. Teratai Hitam mengerutkan kening. Meskipun ada celah besar antara transformasi bintang kuno dan kesengsaraan semesta, serangan gabungan dari begitu banyak jenius di puncak transformasi bintang kuno masih merupakan ancaman besar baginya. Ini. Saat Black Lotus bertarung dengan Chen Yun Liu, dia tidak mampu mengeluarkan seluruh kekuatannya. Ketika. Meskipun kekuatan Chen Yun Liu tidak sekuat Teratai Hitam, dengan bantuan begitu banyak orang, ia dapat memaksa Teratai Hitam mundur. Hanya masalah waktu sebelum ia mengalahkan Teratai Hitam. Pada saat ini. Pada saat ini, Gu Sundao dihentikan oleh seorang pemuda lainnya. Pemuda ini berambut merah dan bertubuh kekar. Tubuhnya terbakar oleh api yang berkobar. Di dalam. Di atas kepala pemuda itu, ada dunia semesta yang sangat besar. Di dunia itu, ada gunung berapi yang mengjulang ke awan, meletuskan aliran magma yang mengerikan. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. 4266. Roh Api dari Rumah Api Kuno Dewa. Gu Sundao menatap pemuda di depannya dengan ketakutan. Divine Fire Ancient Manor lebih kuat daripada Annihilation Mountain Sec. Itu adalah salah satu kekuatan yang paling dekat dengan Seven Super Powers di Nuarilem. Ketika. Roh Api adalah murid paling menonjol dari Istana Api Kuno. Bakat dan kekuatannya tidak lebih lemah dari para jenius terkuat dari tujuh negara adidaya. Gu Sundao, kamu mengejutkanku. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu bisa melewati bencana Kiankun. Kamu benar-benar beruntung. Namun, kamu seharusnya tidak membantu Zuawen. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Kata Roh Api dari Istana Kuno Api Ilahi. Lingzi menatap dingin ke arah Gu Sundao, dan aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih kuat. Api yang ganas melesat dari tubuhnya ke langit, dan suhu di sekitarnya langsung naik ke tingkat yang sangat mengerikan, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam tungku. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana aku bisa menerobos bencana Kiankun secepat itu? Semua ini berkat Zuawen. Tanpa dia, saya tidak akan berada di posisi saya sekarang. Saya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan hati Zuo. Sekarang, saya hanya bisa membalasnya dengan nyawa saya. Gu Sundao berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil langkah pertama dan bergegas menuju Roh Api. Kekuatan bencana yang mengerikan berubah menjadi baut petir bencana dan melesat ke arah Roh Api. Huff! Orang bodoh! Kata Roh Api dari Istana Api Kuno. Roh Api dari Divine Fire Ancient Manor mencibir. Dia melangkah maju dalam kehampaan dan bergegas menuju Gu Sundao. Api Divine Fire Ancient Manor yang mengerikan tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Lava dari gunung berapi di dunia Kiankun di atas kepalanya berkumpul menjadi semburan lava dan mengalir keluar. Ketika Kalamiti Thunder yang mengejutkan dan derasnya lava bertabrakan, Roh Api dari Divine Fire Ancient Manor dan Gu Sundao mulai bertarung. Fluktuasi yang mengerikan menyebar seperti riak-riak di air. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal bencana Kiankun, kekuatan Gu Sundao jauh lebih lemah daripada Roh Api dari Istana Kuno Api Ilahi. Segera, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ditambah dengan gangguan dari orang-orang di sekitarnya, Gu Sundao pun terluka parah. Ia dipaksa mundur oleh Roh Api dari Istana Kuno Api Ilahi dan luka-lukanya pun semakin parah. Aduh! Aduh! Tidak! Setelah sepuluh kali tarikan napas, Gu Sundao dipukul di dada oleh Roh Api. Ia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Roh Api menatap Gu Sundao dengan dingin dan menggelengkan kepalanya, sekarang, belum terlambat bagimu untuk menyesal. Pada saat ini, dada Gu Sundao remuk dan tulang-tulangnya hancur. Yang lebih parah adalah luka di dadanya terbakar oleh api yang menyerbu tubuhnya. Saya! Sundao nyaris tak mampu menahan serbuan api yang mengerikan ini. Ia tahu bahwa begitu api ini memasuki tubuhnya, ia tak akan jauh dari kematian. Petik 2. Menyesali. Jika aku tidak tahu berterima kasih, itu akan menjadi penyesalan yang sesungguhnya. Gu Sundao mengejek. Dengan Pada saat yang sama, trate hitam yang berada di sisi lain tidak dapat menahan serangan gabungan dari kerumunan dan gangguan dari Chen Yunliu yang terus-menerus melancarkan serangan diam-diam. Chen Yunliu memanfaatkan kesempatan itu dan memukulnya, menyebabkannya jatuh ke tanah dengan luka-luka. Petik 2. Chen Yunliu, dasar pengecut. Kau benar-benar hina, begitu banyak orang yang telah bergandengan tangan denganmu, tetapi kau masih tidak berani melawanku secara langsung. Kau adalah jenius paling luar biasa dari Sekte Guan Yun. Kata trate hitam dengan marah. Petik 2. Trate hitam, kuakui aku tidak sekuat dirimu. Aku bukan tandinganmu. Tidak peduli bagaimana kau memprovokasiku, itu tidak ada gunanya. Aku tidak akan pernah melawanmu secara langsung. Chen Yunliu masih bersembunyi di awan, sosoknya muncul dan menghilang seperti hantu. Sulit untuk melacaknya, dan gerakannya tidak menentu. Saat dia berbicara, dia menyerang lagi. Kali ini, dia menyerang dada Black Lotus. Orang ini benar-benar hina. Tatapan mata trate hitam dingin. Ia ingin menangkisnya, tetapi ketika kerumunan itu kembali menyerangnya, ia tidak dapat menangkis serangan Chen Yunliu. Ia terpaksa menerima serangan penuh Chen Yunliu. Puci. Trate hitam memuntahkan setegup darah lagi. Dia tampak putus asa dan auranya sangat lemah. Roh api menatap Chen Yunliu dengan dingin. Dia membenci serangan Chen Yunliu yang tercelah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. 2. Bukankah sebelumnya kau begitu agung dan perkasa? Sekarang aku mempermalukanmu, apa yang bisa kau lakukan? Kata Chen Yunliu. Suara Chen Yunliu yang sedikit nakal terdengar dari awan. Dia diam-diam muncul di belakang trate hitam lagi dan siap untuk melancarkan serangan diam-diam lainnya. Hitam. Wajah cantik lotus dipenuhi rasa malu dan marah. Chen Yunliu ini keterlaluan. Dia mengambil kesempatan untuk mempermalukannya. Melihat Chen Yunliu semakin dekat, Black Lotus merasa merinding. Dia jelas bisa merasakan niat membunuh yang dingin. Niat membunuh ini secara alami berasal dari tubuh Chen Yunliu. Tidak diragukan lagi, Chen Yunliu akan membunuh trate hitam dengan serangan ini dan melenyapkannya sepenuhnya. Trate hitam tentu saja tidak akan membiarkan Chen Yunliu berhasil. Tepat saat dia hendak membalas, para kultifator di sekitarnya yang menonton dengan acuh tak acuh diam-diam bergabung untuk melancarkan serangan, menyebabkan trate hitam tidak punya waktu untuk peduli dengan gerakan mematikan Chen Yunliu. Membunuh. Saat niat membunuh semakin mendekat, trate hitam terpaksa bertahan melawan serangan para kultifator di sekitarnya. Dia benar-benar putus asa. Terlalu mudah bagimu untuk mati dengan cara yang memalukan seperti itu. Tapi jangan khawatir, aku akan menjaga tubuhmu dengan baik. Bukankah kau menolakku saat itu? Aku akan meminta seseorang untuk memurnikan tubuhmu menjadi budak mayat dan membiarkanmu merangkak di bawah kakiku selamanya. Memikirkannya saja membuatku gembira. Suara Chen Yunliu yang ganas bergema di benak trate hitam. Pikiran trate hitam menjadi kosong karena dia merasa semakin dipermalukan. Chen Yunliu, beraninya kau? Teriak Black Lotus. Lian akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak meneteskan air mata kesedihan. Dia. Dia adalah orang yang sombong. Ketika dia memikirkan bagaimana tubuhnya akan hancur setelah kematian, dia merasa sulit untuk tenang dan jatuh dalam keputus asaan yang mendalam. Mengapa saya tidak berani? Suara Chen Yunliu menjadi semakin puas. Kemudian, trate hitam merasakan sebuah telapak tangan muncul di lehernya dan mencubitnya dengan kuat. Air mata mengalir di pipi trate hitam saat ia berjuang. Rasa sesak yang mengerikan menenggelamkannya, menyebabkan penglihatannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia. Dia ingin menggunakan kekuatan ilahinya untuk melawan, tetapi menemukan bahwa meridian di tubuhnya sepenuhnya disegel oleh telapak tangan ini. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi apapun. Petik 2. Aku benar-benar akan mati. Lotus mendesah pelan. Ada sedikit rasa anggan dan malu di hatinya, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkan sosok itu. Dalam penglihatannya yang berangsur-angsur kabur, dia seperti melihat sebuah sosok yang perlahan berjalan keluar dari lubang dalam di depannya dan berjalan ke arahnya. Sosok itu bagaikan martir yang kesepian, berlari ke arah yang berlawanan dari semua orang, menjadikan semua orang sebagai musuhnya. Mas, Tuan, Hitam. Lotus mengangkat kepalanya dengan lemah, mencoba menangkap sosok itu, tetapi dia hanya tersenyum pahit. Dia tahu bahwa itu mungkin hanya ilusi sebelum kematiannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa satu-satunya hal yang dipikirkannya sebelum kematiannya adalah pria yang mengantarnya dari surga ke neraka. Tiba-tiba, dalam kesadaran Black Lotus yang kabur, dia sepertinya mendengar teriakan menyedihkan Chen Yun Liu, dan kekuatan mengerikan di lehernya dilepaskan dalam sekejap. Teratai hitam terjatuh dengan lemah, namun ia merasakan bahwa ia tidak terjatuh ke tanah yang dingin, melainkan ke dalam pelukan hangat. Dia mengangkat kepalanya pelan-pelan dan melihat wajah yang tenang. Napasnya yang teratur berhembus di wajahnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Tuan, gumam teratai hitam. Lotus bergumam pelan pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, dia memeluk pria di depannya dan menangis dengan sedih. Zua Wen terkejut. Dia tidak menyangka teratai hitam akan tiba-tiba memeluknya. Asli. Dia ingin melepaskan teratai hitam, tetapi setelah melihat tubuh penuh luka dan penampilannya yang menangis, dia ragu sejenak dan membiarkan teratai hitam memeluknya. 4267 Di antara awan yang tak berujung, Chen Yun Liu menutupi lengan kanannya yang hampir patah dan meraung ngeri. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu masih bisa hidup? Ceritan Chen Yun Liu sangat menyedihkan dan langsung menarik perhatian hampir seribu kultifator di sekitarnya. Ketika Mereka pun terkejut ketika mendapati pemuda yang seharusnya tewas dalam pengepungan mereka kini memegangi teratai hitam yang penuh luka. Petik 2 Bagaimana ini mungkin? Hampir seribu orang dari kita bergabung untuk menyerang seorang ahli kesengsaraan alam semesta, tetapi dia tidak terluka. Monster macam apa orang ini? Mungkinkah dia menggunakan semacam harta karun untuk memblokir serangan kita? Semua orang terkejut. Kerumunan orang merasa sulit mempercayai hal ini, dan keributan besar pun terjadi. Saat mereka melihat Zuo Wen, tatapan mereka dipenuhi dengan ketakutan. Petik 2 Haha, seperti yang diharapkan dari Taoise Zuo. Aku tahu dia tidak akan mati semudah itu. Gu Sundao tertawa gembira. Huo. Huo Lingzi berkata dengan dingin, lalu kenapa? Dikelilingi oleh ribuan ahli elit, apakah menurutmu kalian bertiga bisa bertahan? Gu Sundao berkata dengan dingin. Tawa Gu Sundao tiba-tiba berhenti. Huo Lingzi benar. Meskipun dia percaya pada kekuatan Zuo Wen, dia juga merasa bahwa Zuo Wen tidak mungkin bisa menandingi ribuan orang. Zuo. Wen perlahan berdiri, mengeluarkan pil penyembuh, dan membiarkan teratai hitam menelannya. Dia berkata dengan ringan, telanlah dan tunggu aku di sini. Teratai hitam menganggup patuh. Saat menelan pil penyembuh itu, dia langsung merasa segar kembali. Baik luka dalam maupun luar, semuanya pulih dengan cepat. Dia segera menyadari bahwa pil penyembuhan ilahi yang diberikan Zuo Wen kepadanya setidaknya berada di langit pertama alam abadi. Ini. Dia tidak ragu untuk membiarkannya meminum pil suci tingkat ini. Jejak kehangatan dan kelembutan muncul di hati teratai hitam. Petik 2. Keubajingan terkutuk, matilah demi aku. Suara Chen Yun Liu yang penuh kebencian terdengar dari balik kabut awan. Kemudian, kabut awan yang tebal dan pekat itu bersiul dan menyelimuti seluruh tubuh Zuo Wen. Zuo. Mata Wen tiba-tiba dipenuhi warna putih. Dia sama sekali tidak bisa melihat lingkungan sekitarnya. Terlebih lagi, awan ini sangat istimewa. Bahkan dapat menghalangi indra ilahi dan membuatnya tidak efektif. Dasar badut. Seru Zuo. Wen menggelengkan kepalanya. Dengan hentakan kakinya, energi jahat yang tak berujung meletus dari kedalaman Black Bond Wastelan, langsung membubarkan awan-awan di sekitarnya. Ketika awan menghilang, Chen Yun Liu tidak punya tempat bersembunyi, memperlihatkan sosoknya. Ketika. Pada saat ini, Chen Yun Liu kebetulan berada beberapa meter di belakang Zuo Wen. Dia memegang pedang suci berwarna putih susu di tangannya dan menusup ke arah belakang kepala Zuo Wen. Ding. Zuo Wen bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia dengan lembut menjepit ujung pedang dewa itu dengan dua jari, dan kemudian dengan jentikan jarinya, bila pedang dewa itu hancur berkeping-keping menjadi bubuk halus. Kekuatan mengerikan yang seperti robekan sutra menyerbu tanpa terlihat, menyebabkan Chen Yun Liu mengeluarkan erangan teredam. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan jatuh dengan keras ke tanah. Apa yang kamu tunggu? Cepatlah, roh api, kau juga pergi. Anak ini jelas bukan seseorang yang bisa kita kalahkan sendirian. Kata Chen Feng. Chen Yun Liu terluka parah. Begitu terjatuh ke tanah, dia langsung berteriak dan memanggil semua orang untuk menyerang Zuo Wen bersama-sama. Begitu Chen Yun Liu menyelesaikan kata-katanya, Zuo Wen muncul di depan Chen Yun Liu seperti kilatan petir dan menghentakkan kakinya. Ledakan. Takut. Terdengar ledakan dahsyat, dan tanah tempat Chen Yun Liu berdiri runtuh sepenuhnya. Bumi berguncang, dan retakan mengerikan muncul di tanah tempat Chen Yun Liu berdiri. Retakan itu dengan cepat menyebar ke kedalaman pegunungan Black Gold. Ah, teriak Chen Yun Liu. Chen Yun Liu menjerit memilukan dan menatap pemuda berwajah dingin yang berdiri di atasnya dengan satu kaki di dadanya. Rasa takut yang amat sangat menyerang hatinya, menyebabkan seluruh tubuhnya menjadi dingin dan anggota tubuhnya pun menjadi sedingin es. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Mati saja. Zuo Wen berkata pelan. Tiba-tiba dia meningkatkan kekuatan kaki kanannya, dan tanah tempat dia berdiri hancur total, berubah menjadi jurang tak berdasar. Sementara itu, Chen Yun Liu diinjak-injak sampai mati olehnya, dan mayatnya jatuh ke jurang di bawah. Zuo Wen melayang di udara dan tidak berhenti. Dalam sekejap, dia membawa trate hitam dan Gu Sundao yang terluka parah pergi dari tempat ini. Pada saat ini. Begitu dia pergi, serangan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tempat dia berdiri, menyebabkan ledakan yang mengerikan. 2. Zuo Wen, jangan berani-berani lari. Setelah Zuo Wen melesat keluar, ribuan kultifator mengejar Zuo Wen. Yang memimpin adalah roh api. Zuo Wen berhenti tidak jauh dari situ, memegang Gu Sundao di satu tangan dan trate hitam di tangan lainnya. Dia menatap dingin ke arah ribuan kultifator di depannya dan berkata, Semuanya, aku tidak ingin membunuh kalian. Aku tidak ingin menjadi musuhmu. Sekarang, kalian semua boleh pergi sekarang, dan aku tidak akan menyalahkan kalian karena mengejarku. Mengenai mantra pembatas di Pegunungan Emas Hitam, beri aku waktu, dan aku akan bisa menghancurkannya dan membiarkanmu keluar. Zuo Wen tahu bahwa ribuan kultifator ini semuanya adalah para jenius dari pasukan teratas di Alam Nuwa. Jika dia membunuh mereka semua, dia akan menjadi musuh seluruh Alam Nuwa. Ketika. Itulah sebabnya orang yang memberi perintah itu sangat licik. Apapun pilihannya, dia harus menghadapi situasi hidup dan mati seperti ini. Zuo Wen tidak takut pada ribuan kultifator ini, tetapi para tetua di belakang para jenius ini merupakan kekuatan mengerikan yang tidak bisa diremehkan. Kalau tidak ada pilihan lain, dia tidak ingin memutuskan hubungan sepenuhnya dengan orang-orang ini. Petik 2. Apakah kamu takut? Tak ada gunanya takut sekarang, kecuali kau bunuh diri sekarang. Dengan begitu, kita tak perlu melakukan apapun. Roh api menyilangkan lengannya dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Lajang. Dia mungkin tidak sebanding dengan Zuo Wen dalam pertarungan satu lawan satu, tetapi dengan bantuan seribu kultifator, dia tidak menganggap serius Zuo Wen. Meskipun. Zuo Wen berkata bahwa dia dapat mematahkan mantra pembatas di Pegunungan Emas Hitam, itu hanya lelucon. Mantra pembatas di Pegunungan Emas Hitam ditetapkan oleh tujuh penguasa kota, yang telah membayar mahal untuk menyewa beberapa Master Arrai di langit kedua alam abadi. Ini. Zuo Wen tidak ada apa-apanya. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkannya? Setelah Roh api selesai berbicara, orang-orang di belakangnya semua setuju. Mereka semua ingin Zuo Wen bunuh diri. Wajah Zuo Wen menjadi dingin. Dia telah memberi orang-orang ini jalan keluar, tetapi mereka tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa Zuo Wen takut pada mereka? 2. Anda tidak ingin menempuh jalan menuju surga, tetapi Anda ingin menerobos ke neraka. Baiklah, karena kau keras kepala sekali, aku akan membiarkanmu pergi. Semoga perjalananmu aman. Wen bergumam pelan. Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyala-nyala keluar dari antara alisnya. Kemudian, sinar cahaya pedang yang menyala-nyala melesat keluar dari antara alisnya. 2. Apakah perjalanan Anda aman? Seharusnya kami yang mengatakan itu padamu. Kata Roh api. Roh api mencibir. Tepat saat dia hendak menyerang, esensi pedang jiwa spiritual yang bermandikan cahaya kemasan melesat keluar dengan suara desiran. Ekspresi Roh api berubah drastis. Dia benar-benar merasakan ketajaman dan kekuatan yang mengerikan dari niat pedang jiwa ilahi ini. Dia sangat berhati-hati. Tanpa berpikir panjang, dia meletakkan alam semesta di depannya untuk memblokir esensi pedang jiwa spiritual. Retakan. Desir. Desir. Tiba-tiba, dunia kiankun miliknya meledak menjadi bayangan cahaya yang tak terhitung jumlahnya segera setelah bersentuhan dengan niat pedang spiritual. 4268. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Roh api baru saja mengucapkan kata-kata terakhir ini sebelum dahinya tertusuk oleh esensi pedang jiwa ilahi. Kepalanya meledak dan jatuh ke tanah sebagai mayat tanpa kepala. Serangan ini terlalu mendadak. Kerumunan yang bersemangat itu hanya membayangkan bagaimana Zuawan akan berlutut di depan mereka dan bunuh diri. Namun, Roh api telah berubah menjadi mayat dingin di depan mereka. Ketika mereka melihat ke arah Zuawan lagi, mereka melihat bahwa esensi pedang jiwa ilahi yang telah membunuh Roh api dengan mudah kini mengelilingi Zuawan. Jumlah mereka hampir seribu. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Bahkan Roh api, seorang ahli di tahap awal kesengsaraan kosmos, terbunuh oleh esensi pedang jiwa ilahi ini dalam satu gerakan, apalagi mereka, yang bahkan belum mencapai kesengsaraan kosmos. Pada saat ini, semua orang akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Zuawan benar. Dia memang memiliki kekuatan untuk membunuh mereka semua. Taui Suo, kami tahu kami salah. Tolong biarkan kami pergi. Itu benar. Kau tidak ingin menyinggung kekuatan di belakang kami, bukan. Jumlah kami sangat banyak, dan banyak kekuatan yang terlibat. Jika kau membunuh kami, kau akan menyinggung semua kekuatan teratas di alam nua. Kau akan kehilangan lebih banyak daripada yang kau dapatkan. Semua orang terdiam. Ada yang tergesa-gesa memohon, bahkan ada yang mengancamnya dengan kata-kata mereka. Aku memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Apa gunanya menyesal sekarang? Lebih baik menyesal di akhirat nanti. Tatapan mata Wen dingin. Tiba-tiba dia melambaikan tangan kanannya ke depan, dan hampir seribu esensi pedang jiwa ilahi melesat keluar seperti hujan. Seluruh. Teriakan melengking terdengar di langit. Orang-orang ini hanya berada di transformasi bintang kuno. Bagaimana mereka bisa menahan kekuatan esensi pedang jiwa ilahi? Jiwa ilahi di lautan kesadaran mereka dihancurkan oleh esensi pedang jiwa ilahi. Dalam sekejap mata, hampir seribu orang yang melayang di udara menjadi kaku dan akhirnya jatuh ke tanah. Petik 2. Jadi. Sangat kuat. Hitam. Lotus dan Gusundao tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut mereka lebar-lebar. Mereka terkejut dengan tindakan Zuawen. Mereka bahkan tidak menyadari ketika Zuawen menurunkan mereka. Zuo. Tatapan mata Wenze tenang. Dengan jiwanya yang sekarang berada di tahap Dharma kosmik, terlalu mudah baginya untuk membunuh hampir seribu orang yang bahkan belum mencapai tingkat kesengsaraan kosmik. Dia hanya perlu melepaskan niat pedang jiwa ilahi tahap awal untuk memusnahkan sebagian besar kultifator di bawah kesengsaraan besar langit dan bumi. Dengan... Sementara itu, Wu Yingji, Yan Yusan, Fo Ying, Dou Sen Xiao, Yue Zhu, dan Fan Lian tercengang saat melihat enam jurang raksasa di tengah tanah terpencil tulang abisal. Meskipun keenam orang itu terluka parah oleh Zuawen, mereka tidak meninggal. Akibatnya, mereka telah menyaksikan semua yang telah terjadi. Monster macam apa yang kita temui. Aku menduga kekuatannya mungkin tidak kalah dengan para jenius di tiga besar peringkat dunia luar. Dou Sen Xiao berbicara dengan getir. Mustahil. Kau tidak mengerti betapa mengerikannya tiga jenius teratas dalam peringkat dunia luar. Sue Gu Chong pernah bekerja sama dengan pavilion suci penebas bulan kita. Kekuatan orang ini adalah yang pertama kali kulihat dalam hidupku. Terlebih lagi, dia pernah bertarung dengan ahli kesengsaraan kosmik tahap akhir sebanyak tiga kali. Dia memenangkan ketiga pertarungan dan akhirnya membunuh ahli itu, kata Yan Yusan dengan suara rendah. Semua orang terkejut. Mereka terkejut. Mereka akhirnya mengerti nilai dari Outer World Rankings. Sue Gu Chong, yang hanya berada di peringkat ketiga, mampu membunuh ahli Cosmic Tribulation tahap akhir. Seberapa mengerikan itu? Dibandingkan dengan Sue Gu Chong, pencapaian pertempuran Zhuowen memang agak tidak signifikan. Bagaimanapun, orang-orang yang telah dibunuh Zhuowen sejauh ini masih berada di tahap awal kesengsaraan semesta. Selain itu, mereka semua adalah pemula yang baru saja maju. Sayang sekali, para jenius di Outer World Rankings memasuki Black Gold Mountain Rank untuk tujuan mereka sendiri. Mereka tidak akan berpartisipasi dalam perburuan besar kita, apalagi membunuh Zhuowen. Wu Ying Ji mendesah pelan. Tepat saat mereka berenam mendesah, hati mereka tiba-tiba menegang. Mereka melihat Zhuowen, yang tidak jauh dari sana, menatap mereka dengan dingin. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan Black Gold, awan darah dengan cepat menyapu. Segera, awan itu muncul di langit di atas Black Bond Wilderness. Di atas awan darah, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri tegak. Wajahnya penuh dengan kesombongan dan kenakalan. Sekilas, dia melihat tumpukan tulang di bawahnya, tetapi ekspresinya sangat tenang. Seolah-olah tulang-tulang ini sangat biasa baginya. Hitam. Pemuda berjubah itu mendarat di samping Yan Yu San dan menatapnya dari atas. Dia berkata dengan acu tak acu, Yan Yu San, kamu adalah seorang kultifator di tahap awal kesengsaraan besar semesta. Kamu benar-benar berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ini terlalu memalukan. Yan Yu San memaksakan diri untuk berdiri dan dengan hormat berdiri di belakang pemuda berpakaian hitam itu. Dia berkata dengan hormat, Yan Yu San memberi hormat kepada Tuan Sue Gu Chong. Wu Ying Ji dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda berpakaian hitam yang tampak biasa ini adalah Sue Gu Chong, yang menduduki peringkat ketiga di peringkat dunia luar. 5. Mereka buru-buru menopang tubuh mereka dan membungkuk pada Sue Gu Chong. Sue Gu Chong bahkan tidak melihat ke arah mereka berlima. Sebaliknya, dia bertanya kepada Yan Yu San, di mana Zua Wen. Meskipun Sue Gu Chong bertanya pada Yan Yu San, mata merahnya menatap dingin ke arah Zua Wen. Meskipun kultifasi Zua Wen hanya pada puncak tahap transformasi bintang kuno, Sue Gu Chong dapat dengan jelas merasakan aura luar biasa yang datang darinya. 2. Master Blut Bone Chong, pria ini adalah Zua Wen. Dia membantai hampir semua kontestan yang berpartisipasi dalam perburuan besar ini. Yan Yu San tampaknya telah memperoleh banyak keberanian dengan dukungan Sue Gu Chong. Dia menatap Zua Wen, yang tidak jauh darinya, dengan kebencian dan kemarahan di matanya. Darah. Mata Sue Gu Chong tiba-tiba menajam. Dia menatap dingin kekejauhan dan bertanya, Kamu adalah Zua Wen. Wen menganggup tanpa ekspresi. Apa yang kau inginkan dariku? Sue Gu Chong menampakkan senyum kejam. Sederhana saja, serahkan pecahan peta yang kau miliki. Kalau begitu tundukkan kepalamu dan minta maaf pada Yan Yu San. Kalau begitu, aku tidak akan membunuhmu. Wen menatap Sue Gu Chong dengan nada mengejek. Orang ini benar-benar sombong. Mereka bahkan belum bertarung, tetapi dia sudah berbicara kepadanya seperti sedang memberi sedekah. Wen tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri orang ini. Apa? Kamu tidak mau? Mata Sue Gu Chong menyipit berbahaya. Suaranya berangsur-angsur menjadi dingin. Enyahlah. Lakukanlah saat suasana hatiku sedang baik. Kalau tidak, kau juga akan mati. Kata Zua Wen dengan tenang. Petik dua. Hem. Sue Gu Chong gemetar karena marah. Siapa orang ini menurutnya? Beraninya dia berbicara seperti ini dan menyuruhnya pergi. Dia sedang mencari kematian. Petik dua. Kau terlalu percaya diri. Aku akan membunuhmu hari ini. Sue Gu Chong mengjilat bibirnya dan melangkah maju. Awan darah mengembun di bawah kakinya dan dia bergegas menuju Zua Wen seperti sambaran petir. Darah. Saat Sue Gu Chong hendak mencapai Zua Wen, dua sosok tiba-tiba muncul di depannya dan menghentikannya. Ketika Sue Gu Chong melihat wajah mereka, dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Su Zou, Ziyu. Kau berani menghentikanku. Kedua sosok itu adalah Su Zou dan Ziyu yang baru saja tiba. Mereka melihat Sue Gu Chong hendak menyerang Zua Wen. Tentu saja, mereka bertindak bersama untuk menghentikannya. Sue Gu Chong, rekan Daois Zou adalah teman baik kita berdua. Bukankah sebaiknya kau meminta pendapat kami sebelum menyerang? Kata Su Zou dengan tenang. Darah. Mata Sue Gu Chong menjadi gelap. Dia tidak peduli dengan Su Zou atau Ziyu. Namun, jika mereka berdua bergabung, mereka akan menjadi ancaman baginya. Di sisi lain, Yan Yu San dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa orang keempat dan kelima dalam daftar surga alam luar akan membela Zou Wen. Tampaknya latar belakang orang ini tidak kecil. 4269. Zou Wen melirik Su Zou dan Ziyu dengan samar. Dia sudah merasakan kedatangan mereka. Awalnya, mereka berdua seharusnya bersembunyi di suatu tempat di tepi Black Bond Wasteland. Mereka baru muncul saat Sue Gu Chong menyerangnya. Saudara Zou, saudara Zou, apakah kamu baik-baik saja? Su Zou menatap Zou Wen dalam-dalam dan bertanya sambil tersenyum. 2. Bahkan jika kamu tidak melakukan apapun, tidak akan terjadi apa-apa padaku. Kata Zou Wen dengan lemah. Ziyu sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak senang, kami datang khusus untuk menyelamatkanmu. Apakah ini sikapmu? Su Zou melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Ziyu tidak berbicara terlalu banyak. Ia tersenyum pada Zou Wen lalu menatap Sue Gu Chong. Sue Gu Chong, demi aku dan Ziyu, tolong hentikan dan biarkan Sue Wen pergi. Mata Sue Gu Chong berkilat dan dia mencibir, Su Zou, aku bisa memberimu muka. Aku bisa menyerahkan nyawa anak ini, tapi aku ingin pecahan peta itu. Suruh dia menyerahkannya. Su Zou perlahan menyipitkan matanya dan tersenyum tipis. Sue Gu Chong, apakah kamu bingung? Saudara Zou sama sekali tidak tahu tentang pecahan peta itu. Bagaimana dia bisa mendapatkan pecahan peta itu? Aku rasa ketujuh penguasa kota ingin menggunakan kita, para jenius di peringkat surgawi alam luar, untuk membunuh saudara Zou. Sue Gu Chong, apakah kau akan melompat ke dalam perangkap dangkal seperti itu? Sue Gu Chong merenung. Kata-kata Su Zou tidaklah tidak masuk akal. Terlebih lagi, Zou Wan tampaknya tidak mengatakan apapun tentang keberadaan pecahan peta itu bersamanya. Tidak. Sue Gu Chong bukanlah orang yang mudah dibodohi. Dia tahu bahwa Su Zou licik dan pandai menggunakan strategi. Pasti ada yang mencurigakan tentang orang ini yang berbicara membela Zou Wan. Dia. Dia sangat jelas tentang karakter Su Zou. Su Zou selalu mengutamakan keuntungan di atas segalanya. Apa yang disebut persahabatan selalu diutamakan di bawah keuntungan. Menurutnya, persahabatan Zou Wan dan Su Zou tidak cukup dalam bagi Su Zou untuk melindunginya seperti ini. 2. Kalau begitu, biarkan anak ini membuka pikirannya dan biarkan aku mencari jiwanya. Ingatan jiwa ilahinya tidak akan berbohong. Jika dia benar-benar tidak memiliki pecahan peta itu, aku akan melepaskannya. Sue Gu Chong mencibir. Su Zou dan Ziyu sedikit mengernyit. Permintaan Sue Gu Chong ini agak keterlaluan. Pencarian jiwa merupakan hal yang tabu bagi semua kultifator. Jika orang yang mencari jiwa memiliki motif tersembunyi, jiwa orang yang dicari akan hancur hanya dengan satu pukulan. 2. Apa, Enggan, itu berarti kau menyembunyikan sesuatu. Kemungkinan pecahan peta itu ada padanya sangat tinggi. Kata Blut Bone Chong dengan bangga. Saat Su Zou dan Ziyu tengah ragu-ragu, terdengar beberapa suara lagi yang datang dari kedalaman Pegunungan Wujin. Hanya di kedalaman Pegunungan Emas Hitam, lebih dari sepuluh siluet mendekat dari dua arah berbeda. Para petani di dua arah ini nampaknya saling waspada. Hara Kelompok Wujinji yang beranggotakan enam orang, yang bersembunyi jauh, tentu saja melihat sekitar selusin sosok itu, dan pupil mata mereka tanpa sadar menyusut. Menyebabkan Ini karena mereka menyadari bahwa selusin toko itu semuanya adalah para jenius di daftar surgawi alam luar. Semua aura mereka sangat kuat. Garang Terutama dua orang yang memimpin. Aura mereka sekuat lautan, tak terduga, dan mengesankan. Darah Gu Chong sedikit mengernyit. Ia menatap dua orang di depan dan wajahnya menjadi sangat muram. Petik 2 Murong Yongye, Wei Yun Tian Kedua orang ini sangat cepat. Mereka ada di sini sekarang. Gu Chong mendesah dalam hatinya. Murong Yongye dan Wei Yun Tian sama-sama lebih kuat darinya. Dia tidak memiliki banyak keuntungan melawan mereka. Wajah Murong Yongye sangat tampan. Dia tinggi dan ramping. Dia mengenakan jubah emas dan dua pedang tergantung di pinggangnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan terang. Ini adalah seorang jenius yang sempurna dengan bakat dan penampilan yang menawan. Begitu dia muncul, dia langsung menarik perhatian Yan Yu San. Terlebih lagi, Yan Yu San menunjukkan ekspresi cinta. Bahkan Yue Zhu yang tenang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Murong Yongye beberapa kali lagi. Ketika Di sisi lain, penampilan Wei Yun Tian jauh lebih biasa. Dia bahkan tampak sedikit garang. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang tegas. Ada sembilan pedang dewa di punggungnya, bersinar dengan aura dan kecemerlangan yang berbeda. Gaya Wei Yun Tian dan Murong Yongye benar-benar berbeda. Murong Yongye anggun dan riang seperti seorang pria sejati. Ia sempurna dan mempesona. Di sisi lain, Wei Yun Tian mendominasi dan tirani. Ia sama sekali tidak menyembunyikan auranya. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, memperlihatkan kekuatannya. Betapa hidup, sepuluh teratas daftar surgawi alam luar semuanya telah berkumpul. Yun Tian melayang di udara dengan tangan disilangkan. Dia menatap Sue Guchong, Su Zhou, dan Ziyu dengan nada mengejek. Matanya yang mendominasi juga sesekali menatap Zou Wen. Murong Yongye tersenyum dan berkata lembut, Siapa di antara kalian yang bernama Zou Wen? Menonjol, Zuo. Zuo Wen tanpa ekspresi saat dia perlahan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya. Orang pertama yang dia lihat bukanlah Murong Yongye atau Wei Yun Tian, tetapi Zai An yang berada di kelompok di belakang Murong Yongye. Taring. Ketika Zai An bergegas ke sini, dia diam-diam mengirim pesan kepada Zou Wen, menyuruhnya melarikan diri. Namun, Zou Wen tidak mendengarkan. Zai An. Zai An tentu saja merasakan rasa terima kasih di mata Zou Wen. Dia merasa sedikit tidak berdaya. Zou Wen telah kehilangan kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Hampir mustahil baginya untuk melarikan diri sekarang. Kamu Zou Wen, Kan, tujuh penguasa kota telah mengeluarkan perintah bersama yang mengatakan bahwa pecahan peta itu ada padamu. Benarkah itu? Kata Murong Yongye perlahan. Suaranya lembut, tetapi penuh dengan makna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Jika aku mengatakan bahwa pecahan peta itu tidak ada padaku, apakah kau akan mempercayaiku? Tanya Zou Wen dengan nada sinis. Murong Yongye berkata dengan enteng, kadang-kadang, rumor tidaklah tidak berdasar. Aku hanya percaya apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Aku tidak percaya apa yang kau katakan. Kalau begitu, kenapa kau masih bertanya padaku? Bukankah itu hanya membuang-buang waktu? Zou Wen mencibir. Murong Yongye perlahan menyipitkan matanya. Tepat saat dia hendak berbicara, Sue Gucong tiba-tiba menyela. Murong Yongye, Su Zhou berkata bahwa Zou Wen adalah teman baiknya. Jika kamu ingin melakukan sesuatu pada Zou Wen, kamu harus melewatinya terlebih dahulu. Ekspresi Su Zhou dan Ziyu berubah. Mereka menatap dingin ke arah Sue Gucong yang sedang bersorak gembira. Mereka tahu bahwa Sue Gucong melakukan ini dengan sengaja. 2. Menarik. Su Zhou? Jadi Zou Wen ini adalah salah satu orangmu? Wei Yun Tian melirik Su Zhou dengan makna yang dalam saat dia berbicara dengan acuh-ta'acuh. Ekspresi Su Zhou jelek. Ini benar-benar merepotkan. Hampir semua tiga jenius teratas di Outer Realm Heaven Ranking ada di sini. Bahkan jika dia punya trik, dia tidak akan bisa menggunakannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga. 2. Bagaimana dengan ini? Mari kita bunuh Zou Wen terlebih dahulu dan ambil pecahan peta itu. Setelah itu kita putuskan siapa pemilik pecahan peta itu. Bagaimana menurutmu? Sue Gucong tiba-tiba berbicara dan menatap Zou Wen dengan dingin. 2. Saya setuju. Rong Yong Ye, Wei Yun Tian, dan yang lainnya mengangguk setuju. Mereka menatap Zou Wen dengan dingin. Pada di mata mereka, kekuatan Zou Wen tidaklah berarti. Meskipun mereka belum mencapai kesengsaraan besar Qian Kun, mereka dapat menerobos kapan saja. Alasan mengapa mereka tidak menerobos terutama karena mereka ingin menduduki peringkat surgawi alam luar. Ada banyak keuntungan jika masuk dalam Outer Realm Heaven Ranking. Setiap tahun, mereka akan menerima banyak hadiah dari Ancient Heavenly Dao Academy. Semakin tinggi peringkatnya, semakin besar hadiahnya. Dia ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, maka wajar saja mereka tidak terburu-buru untuk menerobos. Terutama tiga jenius teratas di peringkat surga. Meskipun kultifasi mereka hanya di puncak transformasi bintang kuno, mereka jauh lebih kuat daripada kebanyakan ahli kesengsaraan semesta. Di mata mereka, kultifasi Zou Wen memang tidak ada apa-apanya. 4270. Zou Wen mencibir dalam hatinya. Dia melirik Suzhou dan Ziyu dan mendapati bahwa mereka telah berpaling secara tidak wajar dan tidak menatapnya. Dia memahami bahwa Suzhou dan Ziyu telah menyerah padanya. Tidak. Zou Wen tidak merasa aneh atau kesal. Dia hanya memiliki hubungan yang baik dengan Suzhou dan Ziyu. Tidak ada banyak persahabatan di antara mereka. Suzhou dan Ziyu tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk melawan tiga teratas Skylist The Media. Petik 2. Kami akan memberimu kematian yang bermartabat, Zou Wen. Bunuh dirimu sendiri, kata Murong Yong Ye dengan Enteng. Cepatlah. Jika kemati, kita masih harus bersaing untuk melihat siapa yang lebih memenuhi syarat untuk memiliki pecahan peta itu. Kata Wei Yun Tian dengan nada mendominasi. Zou Wen berkata dengan acu ta acu, apakah kalian semua yang disebut jenius di peringkat surgawi alam luar adalah orang-orang bodoh? Kenapa kalian semua mengatakan hal yang sama? Kalian selalu menyuruh orang untuk bunuh diri? Saya ingin bertanya, menurut anda, siapakah anda? Anda menyuruh orang bunuh diri setiap kali anda membuka mulut dan menyebutnya kematian yang bermartabat. Kalian benar-benar sekelompok orang bodoh yang sok suci. Perkataan Wen sangat ringan, tetapi menggemparkan. Perkataannya membuat riuh kerumunan, bersembunyi. Wu Ying Ji dan yang lainnya dikejauhan bahkan lebih tercengang. Orang ini benar-benar berani. Dia benar-benar berani menyebut orang idiot di depan begitu banyak jenius Skylist. Haruskah mereka mengatakan bahwa keberaniannya terpuji, atau bahwa dia sebodoh babi? Gu Sundao dan Tratai Hitam, yang duduk bersila dan memulihkan diri di belakang Zuowen, tersenyum pahit. Dia. Mereka juga merasa bahwa Zuowen agak terlalu sombong. Meskipun mereka tahu bahwa Zuowen sangat kuat, mereka lebih kagum pada Skylist. Dalam hati mereka, Zuowen seharusnya hanya berada di tiga besar Skylist. Namun, mereka juga mengerti bahwa Zuowen sudah berada di jalan buntu. Tidak peduli apapun, dia akan mati. Sebaiknya dia menikmati mulutnya terlebih dahulu. Su. Zuowu dan Ziyu diam-diam menggelengkan kepala dan mendesah bahwa Zuowen masih terlalu gegabuh. Sekarang, dia benar-benar menjadi sasaran kritik publik. Tatapan mata Murong Yongye, Wei Yun Tian, Sue Gu Chong dan yang lainnya tampak dingin dan mematikan. Dia. Mereka selalu bersikap angkuh dan berkuasa, dan orang lain selalu memperlakukan mereka dengan hormat dan kekaguman. Kapan mereka pernah dicela dan dihina seperti ini? Petik 2. Karena kamu lemah, kamu tidak punya hak untuk melawan. Di dunia ini, menjadi lemah adalah dosa. Wei Yun Tian mencibir. Petik 2. Mungkinkah kamu sangat kuat? Zuowen tersenyum, senyumnya penuh dengan ejekan dan ejekan. Peringkat pada daftar surgawi alam luar adalah bukti terbaik. Kau hanya orang biasa. Apakah kau pikir kau bisa dibandingkan dengan kami? Jika kami ingin kau mati, maka cepatlah mati. Namun, di belakang Wei Yun Tian, sebuah siluet tiba-tiba berlari ke arah Zuowen. Ini. Seorang pemuda kurus mengenakan jubah brokat hijau bermotif bunga. Saat ia menukik turun, awan hijau pekat mengelilinginya. Di tengah awan hijau, tiga bintang hijau raksasa berkelap kelip dan menghantam Zuowen. Petik 2. Itu adalah Poison Mist Gou Yi, peringkat ke-13 dalam daftar surgawi alam luar. Orang ini sangat ahli dalam menggunakan racun. Dia pernah menggunakan racun untuk membunuh beberapa ahli di tahap awal kesengsaraan Qian Kun. Tuan, berhati-hatilah dengan racunnya. Trate hitam segera memperingatkan. He he, Poison Mist milikku tak tertandingi di dunia. Kau baru saja berada di puncak transformasi bintang kuno. Kau tak dapat menahannya. Gou Yi mencibir dan melambaikan lengan bajunya. Tiga bintang racun menghantam tiga arah di sekitar Zuowen, dan kabut racun yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Desir. Pada saat yang sama, ular-ular berbisa berwarna hijau tua keluar dari tiga bintang berbisa dan melingkari Zuowen dalam kawanan yang padat. Petik 2. Beraninya kau mempermalukan dirimu di hadapanku dengan keterampilan yang tidak penting seperti ini. Betapa membosankannya. Suara samar Zuowen terdengar dari kabut racun yang bergulung-gulung. Kemudian, esensi pedang yang mengerikan melesat ke langit. Tiga bintang racun yang mengelilingi Zuowen dihancurkan oleh ki pedang yang mengerikan, dan kabut racun pun musnah. Ketika kabut racun menghilang, Zuowen terlihat berdiri di tempat yang sama, tanpa cedera. Dia hanya mengangkat kepalanya sedikit dan menunjuk ke arah Gou Yi. Hanya cahaya pedang keluar dari ujung jarinya. Pedang itu menembus kekosongan dan menusuk dahi Gou Yi. Kait. Mata Gou Yi membelalak. Ia mengulurkan tangan kanannya yang gemetar dan menyentuh dahinya. Darah mengalir keluar dari antara kedua alisnya dan akhirnya menyembur keluar. Petik 2. Aku, Kyle. Gou Yi hanya bisa mengucapkan kata ini. Kesadarannya menjadi gelap, dan dia jatuh dari langit ke tanah. Dia tidak mungkin lebih mati. Petik 2. Hem. Murong Yong Ye mengangkat alisnya dan menatap Zuowen dengan heran. Dia tidak menyangka Zuowen begitu cakep. Dia benar-benar membunuh Gou Yi dengan mudah. Kau punya kekuatan. Meskipun Gou Yi tidak berguna, dia tetaplah seorang jenius yang menduduki peringkat ke-13 di daftar surga alam luar. Kau beruntung bisa membunuhnya, kata Sue Gu Chong dengan muram. Petik 2. Beruntung. He he, mungkin. Kalau-kalau kau bilang aku beruntung lagi, datanglah padaku bersama-sama. Kalian tidak akan punya kesempatan jika menyerangku satu per satu, kata Zuowen ringan. Kamu benar-benar sombong. Hak apa yang anda miliki sehingga kami bekerja sama melawan anda? Aku, Sue Gu Chong, bisa membunuhmu. Sue Gu Chong tidak tahan lagi. Dia melompat turun dan bergegas menuju Zuowen. Meskipun Sue Gu Chong meremehkan Zuowen, dia sama sekali tidak meremehkannya. Dia menyerang dengan kekuatan penuh. Dia dulu layak menduduki peringkat ketiga di Outer Realm Heavenlies. Dia memiliki sembilan Natal Lone Stars. Setiap orang di antara mereka berwarna merah seperti darah. Mereka tampak ganas dan menakutkan. Ketika di permukaan setiap bintang tunggal Natal Sue Gu Chong, ada tiga ular piton darah yang sangat besar. Mereka menjulurkan lidah mereka yang tebal dan menatap dingin ke arah Zuowen. Sembilan bintang merah tua mengelilingi Blut Bone Chong. Blut Bone Chong melesat ke arah Zuowen seperti sambaran petir berwarna darah. Aura darahnya mengalir deras ke arah Zuowen. Zuowen menyipitkan matanya. Kekuatan Sue Gu Chong tidak bisa diremehkan. Dia bisa dikatakan sebagai kultifator alam transformasi bintang kuno terkuat yang pernah dia temui. Ledakan. Zuowen dan Chong Sue Gu tiba-tiba saling pukul. Seketika, riak energi yang mengerikan meledak di antara keduanya. Gelombang kejut bergulung-gulung, dan tanah retak akibat hantaman energi mereka. Keduanya mengerang dan mundur puluhan langkah. Kekuatan mereka seimbang. Zuowen menatap Sue Gu Chong dengan heran. Sue Gu Chong memang kuat. Dia tidak bisa mengungguli dalam hal kekuatan. Sue Gu. Gu Chong bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak menyangka anak ini bisa setara dengannya. Para jenius lain di daftar surga alam luar juga terkejut. Tidak heran Zuowen begitu sombong. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat ketiga di daftar surga alam luar. Bahkan Murong Yong Ye dan Wei Yun Tian yang arogan mulai terlihat serius. Petik 2. Kamu punya kekuatan? Tidak heran kamu bisa begitu sombong. Akan tetapi, kau tetap bukan tandinganku. Sue Gu Chong mencibir. Gu Chong mencibir. Dia masih penuh percaya diri. Baru saja, dia hanya menggunakan serangan biasa. Dia bahkan belum menggunakan kartu trufnya. Dia dulu yakin jika dia menggunakan semua kartu trufnya, Zuowen tidak akan sebanding dengannya. Petik 2. Apakah kamu sudah lupa? Saya belum merilis Natal Lone Star saya. Zuowen menggelengkan kepalanya dan melepaskan Lone Star kelahirannya secara berurutan. Bintang-bintang besar muncul dari kedalaman bumi. Dalam sekejap mata, ratusan bintang tergantung di atas kepalanya, mengorbit dengan cara yang aneh. Terima kasih. 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 Terima kasih.